Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabarnya kalian semua Pensaizo plopers dimanapun kalian berada Berjumpa kembali dengan Mimin yang tentunya akan memberikan informasi terbaru Seperti Raiko Panderpeken dan juga Rangka Asop setiap harinya Nah sahabat informasi terbaru kali ini diluar dugaan Ternyata Rangka Asop selama ini kesulitan dekati Raiko Panderpeken karena hal ini Semakin penasaran dengan informasi yang akan Mimin bahas kali ini Maka dari itu simak videonya sampai habis ya guys Agar tidak ada kesalahpahaman diantara kita Raiko Panderpeken dan juga Rangka Asop Yang terlihat mesra ketika mereka berdua beradu akting di sinetron Samudera Cinta Sudah 600 episode mereka lalui bersama sebagai lawan main Kemesraan mereka ketika berakting membuat penonton terbawa perasaan Namun Rangka Asop sempat kebingungan loh sahabat Saat awal syuting Saat awal syuting bersama Raiko Panderpeken tentunya memiliki kesulitan bagi Rangka Asop Memerankan peran sebagai Samudera Ya bagaimana tidak tentunya Disini Rangka Asop mengatakan bahwasannya dirinya Memperdalam Peran di sinetron tersebut Kemesraan mereka berdua pun ketika berakting membuat penonton Sangat penasaran ya Bagaimana Kelanjutan hubungan keduanya ini bisa terjalin Rangka Asop bingung untuk membangun kemistri dengan Raiko Panderpeken Kami sama-sama belajar untuk membangun kemistri Kami saling terbuka satu sama lain ujar Rangka Asop Bahkan dirinya mengatakan hal serupa beberapa waktu lalu Ketika diwawancarai ya sahabat Saat melalui syuting Sinetron Samudera Cinta Lelaki berusia 32 tahun tersebut Mengaku masih belum sepenuhnya hadir Dalam diri Haiko Rangka Asop mengaku kesulitan Membuka hati lawan mainnya tersebut Haiko susah untuk membuka diri Karena dia tertutup Sama orang yang belum dikenal Ucap Asop Mereka butuh waktu lama Agar keduanya Merasa nyaman satu sama lain Di luar adegan dan syuting Kami jarang ngobrol Baru ratusan episode Kami saling membuka diri ujarnya Namun hal tersebut saat ini Sudah bisa diatasi oleh Bang Asop tentunya Lalu bagaimana cara Rangka Asop mengatasi hal tersebut? Rangka Asop mengerti soal Haiko Baik kepribadian sampai perasaannya Sekarang sudah saling terbuka dan cair Karena sering ketemu dan ngobrol Terang Rangka Asop Setelah memintai sinetron Samudera Cinta Rangka Asop menikmati waktu Liburannya di rumah Ia banyak menghabiskan waktunya Di dalam kamar Atau bertemu banyak temannya Ya sahabat Selama libur syuting Di rumah saja Bahkan jarang mandi Pungkas Rangka Asop Memang saat libur Rasa Rangka Asop ingin Memanfaatkannya Untuk bermalas-malasan Termasuk jarang mandi Ungkapnya Lalu disini Terlihat Terlihat Ketika Libur Itu ajangnya Balas dendam Sanai-sanai di rumah Ucap Rangka Asop Apalagi Ketika Dirinya Ingin menghabiskan Waktunya bermain game Di rumah Daripada keluar rumah Tak hanya itu saja Tentunya Rangka Asop Menginginkan Agar Dirinya Lebih fresh Ketika di rumah Dan bisa Melangsungkan syuting Di lain waktu Dan tentunya Kini Rangka Asop Sering Terlihat Mesra Dengan Heiko Pander Pekan Ya mas Seperti yang kita ketahui Senaturan Semudera Cinta Yang melambungkan Nama keduanya Ini telah tamat Namun Hubungan Antara Rangka Asop Dan Heiko Pander Pekan Masih Menjadi Sorotan Netizen Bahkan Keduanya Ramai Dijodohkan Di kehidupannya Tata oleh Netizen Terlebih Rangka Asop Dan Heiko Pander Pekan Beberapa Waktu lalu Kepergok Liburan Berdua Di Pulau Bali Tentu Hal tersebut Semakin Membuat Pans Keduanya Mendoakan Agar Berjodoh Di kemudian Hari Apalagi Saat ini Keduanya Kembali Dipertemukan Sebagai Pasangan Kekasih Di Videoklip Lagu Terbaru Heiko Yang Berjudul Bahagia Bersamamu Nah Sahabat Tentunya Doa Kita Sebagai Pans Untuk Idola Kita Akan Terus Ya sahabat Apalagi Kita doakan Yang terbaik Untuk Rangka Asop Dan Heiko Meskipun Keduanya Tidak Satu Project Akan Tetapi Mungkin Keduanya Bisa Bertemu Bertemu Lain Hari Atau Di Project Terbarunya Nanti Nah Sahabat Hizop Loper Semakin Itulah Tadi Sedikit Informasi Yang Bisa Mimin Sampaikan Pada Kesempatan Hari Ini Jangan Lupa Tuliskan Pendapat Kalian Di Kolom Komentar Sebanyak Banyaknya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati